Intro Berita pertama, saudara penemuan maya di anak sungai yang dalam kondisi menggenaskan ditemukan warga di desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut Intro Intro Selamat malam pemirsa pekabar Anda hari ini Semoga Anda tetap sehat di tengah ancaman wabah COVID-19 Kami berharap Anda dapat menjaga diri dan keluarga serta tetap menjaga kebersihan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak Senang sekali dalam beberapa waktu ke depan BTV News kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi Bersama saya Salsayu Amelia dalam BTV News selengkapnya Intro Berita pertama, saudara penemuan maya di anak sungai yang dalam kondisi menggenaskan ditemukan warga di desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut maya tersebut diduga Nailul Amali, siswa SMK Alfata yang hilang 10 hari lalu tanpa jejak, hingga saat ini jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah Cetip Kuswan Nailul Amali, siswa SMK Alfata, Kecamatan Singkut yang dinyatakan hilang sejak 10 hari terakhir Rabu sekilapukul 9.00 waktu Indonesia Barat warga Bukit Tigo digegarkan adanya penemuan maya di sungai-sungai Benteng Dusun 1 Kayu Rimbon desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut keadaan maya ditemukan dengan kondisi menggenaskan maya tersebut diduga Nailul Amali, siswa SMK Alfata yang hilang pada 26 Juni 2022 lalu mayat yang diduga Nailul Amali tersebut dibawa ke rumah sakit Cetip Kuswain Sarulangun untuk dilakukan otopsi luar orang tua Nailul Amali terlihat syok dan nangis melihat mayat yang diduga anaknya dengan kondisi menggenaskan AKP Randy Drinaldi Kasares Krimpore Sarulangun menjelaskan mayat ditemukan di aliran sungai dengan kondisi ditimpa karang yang berisikan pasir serta ditimpa oleh sebatang kayu dijelaskannya Randy sejauh ini masih menunggu surat hasil otopsi dari rumah sakit umum kecetip Kuswain bahwa di Jembatan Singkut ada peniluan mayat kemudian kami terintakan unit ident untuk melakukan JTKP dan disana tempat-tempat mayat tersebut ditimpa oleh karung dari si pasir kemudian ditutup bagi menjelaskan kayu setelah itu selain identifikasi tersebut kami bawa jelas tersebut ke rumah sakit benar ini pak anak yang hilang kemarin itu seperti apa setelah dilakukan identifikasi untuk itu makanya kami melakukan kesunjuan melakukan ulangi untuk itu kami meminta kepada pihak rumah sakit untuk dilakukan keseluar kita sampai saat ini masih menunggu hasil dari keterangan dari dokter kalau dugaan besar seperti apa kita tidak bisa menunggu-duga karena kita harus jelas nanti faktanya keterangan dari dokter untuk laporan kehilangan kita terima satu minggu yang lalu dari SPKT kita lakukan penyelidikan kita tanya kepada dua orang dua orang tua tersebut namun sampai saat ini memang kita kekurangan kekurangan keterangan dari orang tua karena orang tua tersebut masih mungkin rasa kebingungan atau bagaimana sehingga kami kurangnya informasi informasi sejauh ini polisi belum bisa memastikan mayat tersebut benar atau tidaknya mayat Nailul Amali sejauh ini kepolisian sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang untuk menguatkan pembuktian atas penemuan mayat tersebut kontributor BTV Pasar Ibu melaporkan dari Sarulagun terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih